Arema FC kembali memantik sorotan setelah bas yang mereka tumpangi pasca pertandingan kontra PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo, Kamis tanggal 16 Januari tahun 2023 menjadi sasaran pelemparan orang tak dikenal. Imbas dari aksi pelemparan bas tersebut, tiga orang pemain Arema FC dikabarkan mengalami luka yang diduga dilakukan oknum supporter tidak bertanggung jawab. Dikutip Tribun Bali via laman tribunnews.com, diwartakan sebelumnya dua pemain Arema mengalami luka akibat pelemparan batu yang menyasar bas pemain Arema FC. Dua pemain yang dilaporkan mengalami luka adalah Ahmad Figo dan Adilson Maringa. Terbaru, manajer Arema FC, Wiebi Dwi Andias mengabarkan bahwa terdapat satu pemain Arema FC yang turut menjadi korban dari peristiwa yang tisak mengenakan itu. Satu korban lagi, kata Wiebi, adalah Dendi Santoso setelah sebelumnya ada nama Adilson Maringa dan Ahmad Figo. Pemain yang luka ada Dendi, Maringa dan Figo, buka Wiebi Dwi Andias dikutip dari Surya Malang. Manajer Singo Edan ini menambahkan bahwa penyerangan tak hanya batu saja yang digunakan, namun juga ada bongkahan Batako yang melayang ke bas Arema FC. Itu, pemain yang terluka, terkena pecahan kaca dan Batako, sambungnya menjelaskan. Wiebi kemudian menerangkan kronologi singkat bagaimana bas Arema FC mengalami penyerangan. Dikisahkan oleh manajer Singo Edan tersebut, rombongan hendak kembali ke penginapan setelah pertandingan usai. Namun setelah keluar dari Stadion Mauguwo Harjo, bas yang berisikan pemain, pelatih hingga ofisial tim mendapatkan serangan dari oknum supporter. Awalnya kami disuruh nunggu sampai supporter pulang. Ternyata semua gak ada yang pulang nunggu sampai kami keluar. Setelah kami keluar langsung diserbu, paparnya, manajemen Arema FC tak ingin tinggal diam dengan insiden penyerangan tersebut. Mereka berencana melayangkan protes. Ini nanti sedang kami susun. Kami akan layangkan protes, tandasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!